selamat menikmati selamat menikmati viral hal-hal yang viral yang sedikit anomali ya berbeda dari biasanya dalam kaitannya dengan kekristianan dan hari ini kita akan membahas tentang radical mesmerism atau radical hypnosis yang digunakan di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja dan hari ini ada salah satu pendeta yang akan kita lihat dan kita coba telisik apakah pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab atau tidak nah karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah video berikut ini sebelum akhirnya nanti kita bahas ini ada bunyi bel di asrama karena jam makan siang untuk anak-anak di asrama oke kita akan lihat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini ada video dari seorang pastor, akan saya taruh linknya di bawah video streaming ini setelah selesai streaming. Nah kita lihat disini dalam penggunaan dalam pelayanan kesembuhan yang dia lakukan, dia hanya berkata huk huk huk, lalu ada gerakan-gerakan tangan tertentu pada tubuh. Tidak pernah dia mengucapkan nama Tuhan Yesus disitu. Yang kedua adalah dia berkata bahwa saya membebaskan kamu dari segala sakit-penyakit. Ini blasphemi, ini penghujatan kepada Tuhan. Dia tidak pernah dapat membuat mujizat. Andi Simon, pastor, dengar baik Anda bukan pembuat mujizat. Satu-satunya yang dapat membuat mujizat adalah Tuhan Allah sendiri. Kalimat Anda ketiga dalam video yang diunggah oleh Anda sendiri ke Youtube, Anda berkata bahwa saya, saya membebaskan Anda dari sakit-penyakit. Kalimat Anda ini adalah sebuah penghujatan. Ada video lain lagi yang ingin saya share. Nanti setelah ini. Anda mengizinkan orang membawa air, Anda mendoakan air itu dan mereka bawa pulang. Tindakan yang Anda lakukan ini berseberangan tentu dengan Alkitab. Karena Anda mensubtitusikan, mensubtitusikan otoritas, peran, fungsi Allah itu semuanya ke air. Orang hanya berfokus ke air. Kalau mereka minum air yang Anda doakan, yang Anda gunakan dengan gerakan-gerakan tangan tertentu, Itu mereka sembuh sehingga pikiran orang tidak lagi tertuju kepada Kristus Yesus sebagai sumber mujizat. Sebagai sumber dari segala sesuatu. Penyelesaian segala persoalan kehidupan manusia. Tidak perlu cara-cara manusia. Tapi cara Alkitab, cara Kristus, dan pusat penyelesaiannya adalah manusia berjumpa. Manusia bertemu dengan Kristus. Mereka dibebaskan dari kutub. Mereka dibebaskan dari dosa mereka. Hidup mereka berubah. Tabiat mereka berubah. Karakter mereka berubah. Perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, Alkitab berkata, Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu membebaskan kamu. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang bawa botol aqua ini seperti, kalau kita lihat seperti ponari seri 2. Segala sesuatu yang ngetrend saat ini. Yang ngetrend karena itu dalam kalangan Kristen, pendeta-pendeta yang lagi, lagi ngetrend, jangan pernah anda ikuti. Orang yang suka ngetrend itu hanya sebentar saja, lalu kemudian menghilang tanpa bekas seperti, wah, hal-hal yang ngetrend, hal-hal yang fun, hanya sebentar saja. Sebentar kekristianan tidak pernah mengejarkan hal yang demikian. Karena itu baik. Nah, jemaat-jemaat, penipuan di dalam gereja sering terjadi karena jemaatnya bodoh. Jemaatnya bodoh, tidak mau belajar. Karena itu dengarkan baik. Tidak semua omongan pendeta itu berasal dari Tuhan. Kemarin siang, dengan saya, dengan seorang adik, kita berdiskusi kemudian dengan seorang kakak pendeta di Ambon. Kita melakukan percakapan lewat. WhatsApp ada hal menarik yang saya catch dari kata-katanya. Bahwa jika kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tidak mungkin memperkatakan perkataan Tuhan. Ini berlaku juga bagi pendeta yang ditutup harus hidup pada standar kehidupan. Yang tinggi bahkan dari hari ke hari harus raising si standar. Yang kedua, masih dalam konteks tersebut di atas, ini adalah sebuah tulisan saya di Facebook. Maka perintah Alkitab jelas, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pada kenyataannya, bahwa jemaat tidak pernah menguji, jemaat tidak pernah menguji apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jemaat hari ini kadang-kadang kan latah. Latah amin, latah haleluya, latah puji Tuhan. Padahal dia tidak tahu latar belakang pendeta itu, dia tidak tahu apa yang diomongkan pendeta itu, benar apa enggak. Belum tentu semua perkataan yang keluar dari mulut pendeta itu benar. Karena itu hanya Alkitab lah yang menjadi dasar pedoman kita. Nah ini yang seringkali kalau kita lihat pendeta itu, pendeta itu lagi viral, lagi populis, jemaatnya banyak, sering muncul di KKR sana-sini berkotbah, lalu lekas sekali dengan gampang, dengan latah. Kita haleluya, praise God, puji Tuhan. Prinsipal kita berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang dari malaikat, dari sorga yang memberitakan kepadamu injil yang lain, yang berbeda dari injil yang telah kami beritakan kepadamu, karus terkutuk. Terkutuklah seorang pendeta, seorang pelayan, seorang evangelis hari ini, yang memberitakan firman Allah, yang berbeda dari apa yang diajarkan Yesus Kristus, yang berbeda dari apa yang diberitakan para rasul, yang berbeda dari apa yang disampaikan para rasul Paulus. Karena itu, Bapak Ibu perhatikan, pentingnya bagi umat Kristen, kita harus belajar untuk memahami, menggunakan, tidak saja belajar, belajar, tapi menggunakan fungsi nalar kita, untuk melihat. Tuhan memberikan kepada kita rasio. Bapak Ibu perhatikan ya, supaya kita tidak keliru, kemudian omongan saya bisa diambil, lalu disalahperhatikan. Rasio adalah potensi yang Tuhan berikan. Tetapi, yang kita tolak, yang kita tolak, penggunaan isminya, rasionalisme, artinya semua penyelesaian masalah, apapun kita, maka kita menggunakan akali kita. Rasio digunakan kepada tempatnya. Ada hal-hal yang tidak bisa digunakan untuk memahami keberadaan dan pribadi Allah dengan rasio. Karena itu, perhatikan dengan baik, yang kita terima Allah memberikan bagi kita Allah, berkata bahwa, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap roh, budi, akal budi, pikiran, rasio itu. Tetapi, penggunaan isminya, artinya pengagungan akali, bahwa semua yang kita kerjakan lewat akali, itu yang kita tolak. Isminya, pahamnya yang kita tolak. Tetapi, penggunaan rasio dalam melayani, dalam bekerja. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan akal budi. Berbicara tentang intelektual, yang kita tolak adalah isminya. Karena itu, perhatikan, karena itu kita harus menguji segala sesuatu dan kita memegang yang baik. Ini prinsip Alkitab, Najib Maat Diberia, itu melakukan pengujian dalam 2 Thessalonica 5 ayat yang ke-12 sudah jelas disampaikan di situ, bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Thessalonica 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kalau kita sudah menguji pengajaran seseorang, maka kita dapat memahami apa yang diajarkan berselaras dengan Alkitab atau tidak. Yang kedua, setelah kita menguji, kita memahami, kita membuat kesimpulan, dan kemudian kita mempraktekannya dalam hidup. Nah, seringkali kan dalam perjalanan hidup orang berkata bahwa doktrin tidak penting. Siapa bilang doktrin tidak penting? Justru dengan kita mempunyai ortodoksi yang baik, maka orto-latria dalam ibadah itu aplikasi dalam hidup juga benar. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Di sini, Alkitab itu jelas dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16-17, Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang dilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, yang pertama untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hal ini penting sekali bagi kita. Karena itu berkaitan dengan hal di atas, maka Alkitab juga memberikan contoh bagaimana Jemaat Iberia itu melakukan pengujian terhadap ajaran Rasul Paulus dalam kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang di kota itu lebih baik daripada orang-orang di Thessalonica karena mereka menerima firman dengan segala kedalanan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab every day. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Nah, ini kita lantas ada pendeta yang viral, yang terkenal, lalu kita tergopo-gopo datang. Orang di bangsa ini kan sering sekali suka kepada hal-hal yang viral. Ada penampakan Yesus di kandang babi, semua rame-rame pergi ke kandang babi. Yesus itu bukan Yesus yang rendahan yang menunjukkan diri di kandang babi. Nah, seringkali kan ketelolan, kebodohan, kegoblokan seperti ini dibiarkan tidak ada pengajaran-pengajaran dari mimbar Kristen yang menerangi hati dan pikiran sehingga orang menjadi dewasa cinta Tuhan dengan pengetahuan, dengan intelektual yang baik sekali. Nah, Tuhan itu enggak murahan yang menunjukkan dirinya di kandang babi dalam rupa gambar dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang harus kita pahami. Nah, kembali lagi, di situ mereka menyelidiki Alkitab, Kitab Suci setiap hari. Waktu zaman itu belum ada Kitab Suci. Nanti pada konsili-konsili Nikea, konsili bukan konsili Nikea, tapi konsili-konsili, kalau tidak salah konsili yang kelima, itu baru Alkitab itu rangkum 66 kitab dikanonisasi. Zamannya Rasul Paulus belum ada Alkitab. Nah, itu disebut skrip. Yang ada waktu itu hanya Pentatus, kemudian Zabur, kemudian ada Kitab Nabi Besar, dan Kitab Nabi-Nabi Kecil. Nah, ini yang mereka uji menggunakan itu, menggunakan filter Alkitab untuk menguji seorang yang sekelas Rasul Paulus pun diuji oleh jemaat ini. Seorang pendeta datang yang viral terkenal, lalu kita latas sekali presidat. Haleluya. Amin. Dibanding dengan mereka yang hari ini terkenal dan viral, Rasul Paulus memelijik keunggulan seorang sarjana yang terdidik, seorang rabi, punya pengetahuan yang luar biasa, nyaris tidak bisa sesat, tapi jemaat Ibrea melakukan pengujian terhadapnya. Ini artinya bahwa siapapun dia, pendeta sebesar apapun dia, pendeta sehebat apapun dia, punya cilmat ribuan, kaya, punya karunia apapun dia, jika dia menyampaikan sesuatu, itu pun harus diuji. Alkitab dalam Galatia Pasal 1 ayat 8, kita... atau orang lain yang... seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu injil yang berbeda, injil yang tidak sama, injil yang lain, injil yang tidak menceritakan tentang pribadi Yesus, yang adalah mesias anak Allah yang bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, menyediakan tempat, memiliki pengharapan eskatologi, yang penlebusan akan dosa terjadi dalam dia, bahwa di kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia, diselamatkan, itu bukan injil. Bapak Ibu, lama kita kembali lagi, mari kita sekali lagi melihat video ini, supaya kita paham video ini, ini penipuan dari dalam gereja. Bapak Ibu, kita lihat. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati ketika dia melakukan teknik tersebut Bapak Ibu perhatikan dia tidak sama sekali menyebut kata Yesus dari mulutnya tidak ada kata Yesus Kristus dari mulutnya yang menjadi penyembuh itu Tuhan Yesus kemudian kata yang kedua yang keluar dari mulutnya dia sendiri merupakan penghujatan kepada Yesus Kristus Mesias anak Allah yang hidup demi Tuhan dia berkata begini kalimatnya jelas nanti akan saudara lihat di video yang saya share dijelas dikatakan disitu bahwa aku membebaskan kamu dari segala sakit penyakit ini adalah penghinaan blasphemy terhadap pribadi Allah yang hidup seorang pendeta tidak tidak mempunyai kuasa apapun sekali lagi seorang pendeta tidak mempunyai kuasa apapun link di videonya nanti saya juga akan share nah ini ini kan hal yang terjadi siapa kamu sampai kamu berani sekali berkata bahwa aku membebaskan kamu yang bisa melakukan seperti itu penghujatan cuman iblis cuman sentan nah ini kan hal yang seseorang yang yang menghina yang mengambil posisi Mesias anak Allah yang hidup sebagai pembuat mujizat maka itu penghujatan dan penghinaan lawan yang dapat melakukan itu iblis jadi perhatikan dengan baik ini kalimat yang sungguh tidak mendidik sekali dalam proses ibadah penyembuhan nah mari kita lihat nanti kita akan lihat powerpoint kita supaya kita tidak tertipu karena itu jemaat itu seringkali ditipu jemaat punya potensi untuk ditipu pendeta punya potensi untuk menipu nah karena itu supaya kita tidak ditipu secara sistematis secara terstruktur dan masif jemaat hari ini adalah jemaat yang harus pintar dalam berbagai hal sehingga tidak gampang ditipu oleh pendeta di atas memimbar mari kita lihat penggunaan trik-trik hipnosis di dalam gereja sebelum saya bagi powerpoint jadi radikal mesmerism atau radikal hipnosis itu dia sama saja hampir mirip dengan kalau di dalam Kristen kita sebut itu pelayanan pelepasan yang kedua di dalam Islam itu digunakan teknik yang namanya rukiah dalam hal-hal lain dalam agama lain juga ada nah ini hal yang ini dia betis-betis sekali memiliki membran sel tipis beda tipis sekali beda sangat tipis karena itu seseorang kalau tidak punya pemahaman pengetahuan yang baik rohani yang baik dan intelektual menggunakan potensi nalar untuk memahami maka dia gampang sekali tertipu nah mesmerism ini adalah sederhananya mesmerism mesmerism sederhananya adalah sebuah cara yang dilakukan menggunakan media tertentu misalnya air paling banyak teknik hipnotis teknik radikal mesmerism atau radikal hipnosis seringkali menggunakan media yang paling banyak digunakan adalah air dan minyak atau benda-benda material yang digunakan lalu dipercikan atau digerakkan pada bagian-bagian tubuh tertentu nah untuk menstimulasi apa pasiennya itu nah mari kita lihat beberapa waktu lalu beberapa tahun lalu kita sempat diskusi dan itu jadi viral dari sebuah perdebatan yang panjang dengan salah satu ahli hipnotis yang punya hipnotis rumah terapi saya share dia teman-teman juga dapat tahu dapat lihat selamat menikmati ya bentar teman-teman saya akan share ini ya di dalam nah ini teman saya namanya Mas Fika ini bahkan sekelas pendeta Geren Lumendong pun sering ngadain aksi tembang-tumbangan di gereja pun memblokir Instagram saya setelah saya jelaskan kejimatnya bahwa dia lakukan adalah hipnosis dengan kostum rohani lebih tepatnya mesmerism for Christian nah Bapak Ibu bayangkan mesmerism for Christian nah ini Anda bisa bisa-bisa bisa lihat nah ini mesmerism for Christian ini teman saya ini pernah berdiskusi dan berdebat dengan Geren Lumendong pendeta terkenal itu bahwa apa yang dilakukannya adalah mesmerism menurut teman saya ya bukan saya yang menyampaikan tapi menurut teman saya yang adalah ahli hipnotis yang pelayanannya sudah sampai di Eropa di Asia dikeliling dunia nah teman-teman lihat nah ini dia berteman baik sekali dengan saya ada banyak-banyak pendeta juga yang belajar sama dia tentang hipnotis radical mesmerism dan diskusi itu panjang sampai ada lain dan kita semua terlibat dalam diskusi diskusi-diskusi tersebut nah kita lihat jadi apa yang dilakukan oleh pendeta tersebut hari ini yang saya tadi bagi videonya Andi Simon adalah sebuah tindakan radikal mesmerism tapi menggunakan kostum rohani terbukti video yang tadi saya bagikan itu tidak menggunakan nama Tuhan Yesus tapi hanya hahaha huhaha lalu saya dia mengutip kalimat firman Tuhan untuk meyakinkan orang tapi tidak pernah ada nama Yesus lalu bilang saya melepaskan kamu menyembuhkan kamu ini kan bullshit nah ini 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 penghinaan sekali terhadap kebenaran nah mari kita lihat powerpointnya kita lihat powerpoint teman-teman hari ini kita mau lihat supaya kita tidak tipu ya selamat menikmati Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini Hypnosis dalam gereja biasanya akan dimulai dengan worship leader Worship leader membuka acara sambil nyanyi lagu rohani yang musiknya soft Lalu worship leader atau MC mulai memperkenalkan pendeta saktinya Dengan memberikan beragam testimoni yang luar biasa tentang kesaktian pendeta tersebut Nah perhatikan dengan baik Ini yang sering terjadi dalam acara-acara ibadah-ibadah KKR Ibadah-ibadah KKR itu yang sering terjadi Yang berikut kita akan lihat Lalu akan dibuka video tentang kesaksian-kesaksian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya Tujuannya apa? Adalah supaya semua umat tercipta suatu pola pikirannya Yaitu jika si pendeta lakukan seperti itu maka akan seperti yang di video cuplikan Misalnya jatuh, gemetaran, menangis, lompat-lompatan, dan lain-lain Setelah itu MC mulai lagi mengiring Mengiring dengan nyanyian, dengan beat yang semakin tinggi Untuk menciptakan sebuah kondisi trends Sebuah kondisi yang nanti orang masuk kepada kondisi trends Nah teman-teman ketika seseorang itu dibawa kepada kondisi trends Maka dengan gampang Satu si orang pendeta yang menggunakan radikal hipnotis atau radikal mesmerism ini Dapat melakukan apa saja yang dilakukan Karena orang itu dengan mudah dapat dimasuki alam bawah sadarnya Alam bawah sadar dan alam tidak besar itu sudah dikendalikan Ketiga dia sudah disiap Maka dengan gampang itu karena itu perlu sekali sebuah instalasi Atau sebuah persiapan untuk memasuki kondisi trends itu Orang kalau ada dalam kondisi Nah teman-teman harus lihat Orang kalau Harus lihat orang itu kalau belum ada dalam kondisi trends Tidak mungkin dia siap untuk dapat Ketiga seorang pendeta menggunakan teknik radikal mesmerism Dalam pelayanan-pelayanan Maka yang terjadi Dia harus mempersiapkan kondisi Kondisi saya pakai bahasa aja Yang saya tahu Yang saya sudah pernah lihat orang praktik juga Tapi dalam dunia yang berbeda Yaitu dalam dunia drama Dalam dunia teater Dalam dunia teater itu saya pernah ada dalam dunia teater Dan pernah melihat Pernah mengikuti sebuah teater besar di kota saya Dimana ada sebuah cara yang saya kasih tahu Yaitu disebut instalasi roh Jadi sebelum pementasan itu Sebelum pementasan Pementasan teater Supaya ruh teater itu Orang-orang yang nanti mementaskan itu Dia keserupan Kerauhan Itu disebut ada instalasi roh Mereka mempersiapkan diri Para pemain teater ini Mempersiapkan diri Dengan sebuah ritual khusus Ada hal-hal khusus yang mereka lakukan Teman-teman yang Yang main teater pasti tahu Yang sudah pada level teater pasti tahu Ada Dipersiapkan sebuah instalasi roh Sehingga mereka gampang Mengalami sebuah kondisi Yang namanya Trends Ini untuk sebuah kondisi Memasuki alam sadar Alam tidak bawah sadar mereka ini Untuk siap trends Maka mereka akan bisa melakukan Apa saja Bisa diperintah Bisa dikendalikan Lihat Ketika mereka disugesti Disugesti tentang Disugesti tentang kesembuhan Tentang apa Perintah itu Maka sugesti itu akan membantu mereka Karena itu kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Suki seseorang Dia mengendalikan orang itu Sehingga orang itu Kehilangan konsisain Sebuah kesadaran Keberadakan akan dirinya Total Anda perhatikan Orang yang kerasukan setan Orang yang dirasuki roja Dia tidak pernah bisa Mengenali dirinya dengan baik Dia tidak Dia tidak pernah bisa Mengenali dirinya dengan baik Roh kudus Tidak pernah melakukan Divrak Atau penghapusan Memori total Roh kudus Fungsinya adalah Mendampingi Mengadvokasi Itulah Makanya roh kudus Disebut Roh kudus Atau pribadi ketiga alam Ini disebut Parakleitos Dari Kletos Oknum Pribadi The personal of God The third personal of God That stand beside us To help us To guide us Untuk memberikan advokasi Berbeda dengan roh jahat Berbeda dengan pelayanan-pelayanan Hipnotis Yang di dalam gereja Hipnotis Kristen Menggunakan kostum pendeta Menggunakan kostum Kristen Menggunakan kostum pelayanan Tetapi Praktik dan kerjanya itu adalah Radikal Mesmerizing Nah karena itu ketika Seseorang Seorang pendeta itu Harus dari Mempersiapkan sebuah kondisi Supaya jemaat yang hadir itu Yang mengharapkan kesembuhan itu Trends Ketika dia udah trends Gampang sekali dia Karena itu kita juga harus Memperhatikan teman-teman Bahwa Bapak Ibu yang dirahmatikasi karunnya Kesembuhan dan mujizat Dalam perjadian baru Itu berbeda dengan Perjadian lama Dalam perjadian baru Mujizat atau semeon Mujizat atau semeon Atau signs and wonder Itu adalah Cara Yang digunakan oleh Allah Supaya umat Israel Waktu itu dapat percaya Pemberitaannya umat Israel Kedekil sekali Nah keraks kepala Mereka harus percaya Dan melihat mujizat itu Jadi mujizat itu sebagai tanda Bahwa Yesus Riz punya Kedivinitasan Ilahi dia Allah Karena orang biasa kan Tidak pernah bisa-bisa Melakukan mujizat Nah Bapak Ibu yang dirahmatikasi oleh Kasih karunnya Kita lihat kembali lagi Ke ini kita Lalu akan dibuka video Nah ini video Kesaksian yang sudah dilakukan oleh Tujuannya supaya umat Tercinta suatu pola di pikirannya Itu si pen Jadi sudah disetting pikirannya Tadi saya bilang instalasi roh ya Sudah disetting Sudah disetting Sudah disetting di pikirannya Sudah disetting di pikirannya itu Supaya orang siap Setelah itu Worsif leader akan menggiring Dengan nyanyian yang semakin tinggi Untuk menciptakan sebuah trend Sebuah kondisi yang siap Sehingga orang itu masuk Ketika orang itu masuk Dia akan mengalami sugesti disitu Kristianan tidak pernah kenal sugesti Kita lihat yang berikut disini Jadi yang ketiga Induksi dan sugesti Setelah kondisi trends Yang diinginkan sudah tercipta Biasanya toko utamanya Sang pendeta yang dasyat itu Muncul Biasanya sang pendeta akan Membawakan ayat-ayat Alkitab Yang akan sesuai dengan Yang diinginkan Misalnya ayat-ayat yang ada Kata-kata merbahkan Menangis dan lain-lain Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Di dalam Di dalam dunia Di dalam dunia hipnotis motivator Dalam dunia hipnotis Ada salah satu trik hipnotis Trik hipnotis yang menggunakan Speech mountain Speech mountain itu Kata-kata yang mempengaruhi Orang lain untuk melakukan sesuatu Salah satu contoh dari speech mountain Yang kita dapat temukan Waktu era kemerdekaan Kita dapat terdengar Teriakan kalimat dari Buntomo Yang berkata Merdeka atau mati Kalimat itu disebut speech mountain Dia mempengaruhi pikiran Rasa karsa dan tindakan orang itu Mempengaruhi Sehingga orang itu mau menyerahkan Hidupnya mati buat bangsa dan negara Nah kita lihat para provokator pun Para provokator pun menggunakan pola yang sama Ada kata kunci Nah karena itu para provokator juga Menguasai ilmu ini Bapak ibu para pendeta yang belajar ilmu ini Dia gampang untuk mempengaruhi Apalagi kalau dia sudah belajar homiletik Ya ilmu berkuat badi gereja Mulutnya gaya kacang goreng Nah lalu dia menggunakan trik ini Nah kita lihat Jadi itu yang disebut speech mountain Para motivator Mario Tegu dan lain-lain Itu kata kuncinya adalah golden ways Anda lihat Tetapi mereka tidak pernah menunjukkan buah kehidupan Yesus cuma kasih satu-satu indikasi Bagaimana mengenali para penyesat Ya itu kenalilah buah hidupnya Anda lihat Orang-orang dulu yang namanya Yesaya Gunawan Yang terkenal yang bilang Prophet, Prophet, Prophet Dengan bernubuat kiri-kanan Selang berapa bulan kemudian Dia mencabuli Mencabuli tujuh anak laki-laki Ya dari anus Ini kan pendeta Kacau ini Nah kalau kita bilang rasanya Tai banget Ini kacau sekali Jadi hal-hal yang Hal-hal yang viral Pendeta-pendeta yang lagi ngetrend Tiba-tiba mereka akan punya waktu Ngetrend itu ada batas waktunya Jangan pernah ikuti hal-hal yang ngetrend Karena kita bilang ada Tuhan di sana Ada Tuhan di sana Ada Tuhan di sana Hari-hari ini kan Kemarin-kemarin kan kita juga lihat Ada penampakan Yesus di sini Semua kesana Ada penampakan Yesus di sini Semua kesana Ada penampakan Yesus di sini Semua rame-rame Nah ini kan yang terjadi Nah kita lihat yang berikut Teman-teman kita lihat Biasanya pendeta akan membawakan Ayat-ayat Alkitab Yang akan sesuai dengan yang diinginkan Misalnya ayat-ayat kata mereka Bahkan menangis Maksudnya pendeta itu Menciptakan sebuah suasana Persiapan untuk trends Yang berikut Ketika membaca ayat-ayat Biasanya akan dengan Menggunakan intonasi yang sedih Jika ingin membuat umatnya menangis Nah ini disebut Kebenaran psikologi Manusia itu punya psikologi Untuk dipengaruhi Di dalam ibadah Karena itu tempat ibadah itu Disetting Supaya psikologinya itu baik Tempatnya disetting Musiknya dikesin Bagus dan lain Karena orang ibadah itu Hal-hal itu akan mempengaruhi Jiwa manusia Nah kalau jiwa seseorang itu Sudah bisa dipegang Dia akan Akan bisa dikendalikan Nah ini yang harus kita Dalam puji-pujian Yang akan memperdalam Trends umatnya Dan diiringi dengan doa-doa Untuk memperdalam trends Ketiga doa dan nyanyi Umat-umat yang sugestif Sudah ditanamkan Beberapa sugestif Sehingga ketiga show Di panggung itu Tinggal digunakan Atau anchor-nya Nah ini ketiga 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 Suasana trendsnya itu Sudah sampai puncaknya Trendsnya itu Sudah sampai puncak Kemudian disugesti Tes jiwanya itu Maka mereka gampang sekali Tiba-tiba ada Histeris manifestasi Dan lain Nah itu bukan Kuasa roh kudus Nah mujizat juga Dapat dilakukan oleh Orang lain kan Bukan mujizat Kesembuhan Dapat dilakukan oleh Setan Orang di tanah Mesir Kita lihat Musa membuang tongkat Para ahli nuju Mesir Juga kan Melakukan hal yang sama Tapi mujizat dari Tuhan Ular yang dari tongkat Musa akan menelan Tongkat-tongkat yang lain Nah jadi jangan heran Jangan heran Nah kita lihat disini Untuk kesembuhan-kesembuhan Yang terjadi dalam KKR Kita lihat lagi Nah ini Tinggal Lalu orang sugesti Ketika seseorang itu Sudah disugesti Maka dia dengan Gampang Akan Melakukan Mengikuti Akan mengikuti Apa yang Disampaikan oleh Pendeta yang Melakukan pelayanan tersebut Oke kita lihat Yang ketiga Setelah umat Dikondisikan Umat Dikondisikan Dalam hal ini Umat yang Dikondisikan itu Maksudnya adalah Umat yang sudah siap Kondisi Tresnya itu sudah siap Setelah dikondisikan Pendeta akan memulai Komporin umat Komporin umat Nah disini Komporin umat Siapa yang ingin Mendapatkan berkat Tuhan Maju ke depan Angkat tangan Biasanya akan ke depan Orang-orang Orang-orang yang tadi Menerima sugesti itu Dengan baik Yang sudah Trendnya dengan baik Itu mereka Akan Maju ke depan Biasanya di KKR Yang ada ribuan orang Maka akan ada 300-400 orang Yang akan berlomba-lomba Lari ke depan Panggung Untuk disembuhkan Nah saya ingin Mengajar kita Lihat disini Ketiga Jemaat itu Berjumlah 3 ribuan Sampai 4 ribuan Taruhlah 5 ribuan Ada satu trik Yang paling saya Sangat benci Sekali Dalam pelayanan-pelayanan KKR Saya pernah Melihat dengan mata kepala Dan tidak terlibat Bahkan keluar Retin Dan ada seorang Pendeta India Yang Sangat terkenal Di Indonesia Yang sering datang Ke Indonesia Itu saya Berdebat dengan dia Di tengah-tengah Cara KKR Jadi Bagi saya Ketika Tuhan Mau datang Buat mujizat Tuhan Mau buat mujizat Untuk menjawab Kebutuhan umatnya Baik secara Psikologis Jasmani Dan lain Kesembuhan Apapun Biarkan Tuhan Karena pelayanan itu Adalah pelayanan Tuhan Pelayanan Rukun Saya sangat tidak punya Peran apapun Nah Lihat Saya benci sekali Kalau Orang jemaat Seluruh gedung Ruangan itu Atau satu lapangan Disuruh masing-masing Pegang tangan Entah pakai tali Arafi Atau apa Pegang tangan Orang kalau pakai logika Kan berpikir Kalau pegang tangan Orang yang satu Rebah Yang lain Semua itu terbah Lalu dibilang itu Semua Semua dari Tuhan Semua dari Rukun Terus belum tentu Karena itu Tuhan kasih kita Punya Penalaran deduktif Logika Yang baik Untuk memahami Hal-hal yang Keliru Yang salah Yang kasat Mata Yang kecil Yang jemaat Tidak dapat Memahami hal itu Dengan baik Dalam satu Ibadah Kesembuhan Bukan ibadah Kesembuhan Tapi dalam sebuah Ibadah yang saya layani Dan ada doa Kesembuhan Disitu Saya setelah Setelah selesai Ibadah Saya mendoakan Orang-orang Tersebut Muntah Dan Dipulihkan Tuhan Itu bukan urusan Saya Tapi saya melakukan Bahagian saya Dan orang-orang itu Pulih Saya keluar Saat itu Keluar dari ruangan Ibadah itu Dan langsung pulang Ke rumah Pulang ke rumah Pendeta Yang dimana Saya khutbah Di Kembasar Lalu dalam Sebuah ibadah Saya hadir juga Disitu Tetapi tidak melayani Saya hadir dan duduk Dalam ibadah itu Ada Jejeran Pelayan yang Mendoakan Beberapa orang AIDS Di depan Dan ada yang Sakit yang lain Saya melihat Dari belakang Apa yang Tuhan Mau buat Lewat orang-orang ini Ada berbagai Cara Ada yang Semi Dorong Tolak Dan lain Sebagai saya Sangat tidak Menggunakan praktik Itu dalam pelayanan Saya Diundang untuk Ketika saya Dilihat dari pendeta Di atas mimbar Saya diundang Untuk maju Untuk mendoakan Mereka Saya datang Saya tidak Menggunakan cara Apapun saya Hanya berbisik Kepada mereka Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Atas segala sesuatu Serahkan hidup Kepadanya Engkau akan pulih Karena bagi saya Hal yang penting Ini adalah Kalau Tuhan Tuhan menyembuhkan saya Tuhan menyembuhkan saya Kalau saya berdoa Kepada Tuhan Tuhan menyembuhkan saya Puji Tuhan Tapi kalau Tuhan Tidak menyembuhkan saya Maka yang terjadi adalah Keilahiannya Allah Itu tidak berubah Ketuhanannya Dia itu tidak berubah Apakah ketika Tuhan Tidak menyembuhkan saya Lantas saya berubah Kasih dan setia Kepada Tuhan Ingat baik Bahwa kekristianan kita Tidak bergantung Our Christianity Is not depend on We recommend Kekristianan kita Tidak bergantung Kepada mudisat Tapi bagaimana Saya mengalami Pribadi Yesus Dalam sudut saya Ini yang penting sekali Nah dalam kisah Orang-orang Yang mengikuti Tuhan Yesus Itu 5.000 orang kan Mereka marah Tuhan kenapa Engkau mengajak kami Ketika menyeberang-keseberang Karena mereka melihat mudisat Mereka ingin menjadikan Mereka melihat mudisat Nah kortaso Zemeon Mereka melihat roti Yang Tuhan sediakan Mereka makanan kenyang Lalu mereka mau jadikan Tuhan Yesus itu Raja Roti Mereka mengikuti Yesus Karena mudisat Nah kalau Yesus Sudah buat mudisat Bagi mereka Apa mereka Still follow him Nah ini yang penting Bagi kekristianan Kalau Tuhan Sembukan saya Puji Tuhan Saya akan tetap beribadah Berbakti kepada Sekalipun di dalam api Itu kata Sadrak Nesan Dan obatnya Kalau Tuhan Melepaskan kami Dari tangan Tuhan Kuraja Nebuchadnezzar Dia akan melepaskan kami Tetapi Jika Tuhan Tidak melepaskan kami Kepadanya kami Akan berbakti Ini yang dialami Orang-orang Kristen Kecewa Ada satu orang yang saya layani Kecewa dengan pendeta A Pendeta B Karena Ketiga pendeta itu Tidak dapat menyembuhkan Dia kecewa Dan pendeta itu Melewati dia Padahal dia orang lumpuh Kecewa sama Tuhan Ngapain harus kecewa sama Tuhan Kalau saya sembuh Kalau saya sembuh Puji Tuhan Kalaupun saya tidak sembuh Saya berbakti Kepadanya dengan setia Nah ini kan Kebenaran yang harus Ditanamkan Yang benar adalah Orang berjumpa Dan mengalami Pribadi Yesus Keselamatan Di dalam Yesus Tuhan Itu yang paling penting Kesembuhan Adalah satu bagian Dan satu cara Tapi kesembuhan Bukan merupakan Bukan merupakan Tujuan hidup Kristen Sekali lagi Kesembuhan Bukan merupakan Bagian Yang paling penting Dari hidup Kristen Yang paling penting adalah There is a Christ in your life Ada Yesus Di dalam hidup kita Yang bertakta Sekalipun Kita dapat Melewati berbagai Proses hidup Walaupun kita sakit Tapi ada Tuhan Kita tetap percaya Dan bersyukur Kepada Tuhan Dalam berbagai Proses penderitaan Nah ini yang dihadapi Orang mengikuti Tuhan Karena Tuhan sanggup Karena Tuhan buat Tapi kalau Tuhan Buat mujizat Apakah Are you still following him Nah ini jadi pertanyaan Bagi kita Kita lihat kembali lagi Kita lihat Poin yang berikut Di Poin Nah ini Atau bisa Juga si pendeta Akan minta semua umat Saling berpegang tangan Tadi saya sudah sebutnya Lalu Nakinya rebah Sama-sama Lalu untuk show Yang berpegang tangan Maka sang pendeta Akan mulai show Dengan memegang tangan Satu orang umat Di depan Dan mulai bermain Biasanya akan dilakukan Sambil berdoa Dan bernyanyi-nyanyi lagi Dan sang pendeta Tinggal mengetahkan Anchoring yang sudah Diciptakan Daripada Dari awal Nah ini Berapa yang bukan orang, mereka mau disembah, bahkan dibawa kambing. Imam Dewa Zeus datang dan mempersenangkupan, dan dia bilang, demi Tuhan Allah kami manusia, bukan kami yang melakukan, tapi Allah. Nah, itu pendeta yang tadi saya sampaikan, dia berkata bahwa aku akan, aku membebaskan kamu dari sakit penyakit, mulutnya kurang ajar sama Tuhan. Dia berkata, aku melepaskan kamu, kamu siapa? Nah, ini harus dilawan. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat lagi yang berikut. Ini kita lihat. Dari sugesti yang biasanya ada 20-30 orang yang menangis, gemetaran dan pinsan seperti mereka melakukan yang akan ditunjukkan di video awal, 20-30 itu pasti akan dari penelitian ada 20-30 persen orang yang sugestimasinya sudah siap tadi dalam sebuah kondisi trend, tadi mereka mau dilakukan. Perhatikan orang-orang yang dalam hipnotis, di acara-acara hipnotis, mereka sudah dalam kondisi trend, sudah siap, sudah siap. Nah, untuk dimasuki dan mereka dapat dipengaruhi oleh apapun. Roh Kudus tidak pernah mencuci otak orang. Hanya setan yang mengendalikan orang sampai lupa diri. Roh Kudus mendampingi, membimbing, menuntun, memenuhi. Orang yang lari ke depan dengan cara melakukan juga sama. Biasanya akan kepalung 20-30 atau 300-400 orang dalam 3.000 orang yang ikut kakak ya. Barang-orang yang sugestif mau dilakukan apa saja, pasti berhasil. Mau ditidurkan dengan cara kibas-kibas cas, cara lempar cas, atau cara tiup angin, tanpa disentuh dengan ngomong kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, itu pasti berhasil. Dan orang tidur terlentang di lantai. Nah, ini yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan KKR. Yang berikut lagi saya ingin membagi sebuah video. Saya akan carikan sebuah video yang lain. Kita buka videonya. Ya, kita akan ambil satu video yang lain, teman-teman. Untuk kita akan lihat di sini. Ya, teman-teman lihat dalam video ini dia tidak pernah mengatakan nama Yesus. Kata Yesus itu tidak keluar dari mulutnya. Yang kedua, dia melakukan sebuah tindakan yang bagi saya itu disebut adalah substitusi. Penyelesaian kehidupan manusia, orang-orang yang ada di sini, itu tidak saja disebutkan dengan, itu tidak saja bergantung pada botol air aqua yang orang itu pegang. Nah, artinya apa? Dia mensubstitusikan kuasa Tuhan di dalam aqua itu. Orang-orang yang datang itu harus mendengar tentang Tuhan. Mereka harus mengaku dosa. Mereka harus percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan dalam hidup ini. Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Nah, jadi kita melihat di situ orang-orang datang bahwa seperti ponari. Kalau teman-teman lihat beberapa tahun yang lalu, ada anak kecil yang ingin dapat batu, batu yang dari langit atau jatuh itu, lalu batu itu kemudian dicelupkan ke dalam air. Ini kan gaya ponari. Ini gaya ponari. Praktik yang dilakukan ini kan gaya ponari. Teman-teman, nanti saya akan bagi dan lihat di situ link-nya di bawah. Anda bisa lihat video full-nya. Itu video full-nya lalu menggunakan pikiran dan nalar. Sehingga Anda lihat gestur bahasa tubuh, cara yang digunakan. Impresi yang roh kudus taruh. Apakah itu datang dan berasal daripada Tuhan atau tidak. Nah, biarlah Tuhan dimuliakan. Masmur 115 ayat 1. Bagi-Mu, bagimu, bagimu Allah. Kemuliaan bukan kepada yang lain. Solideo Gloria. Hanya kepada Allah, kepada Allah. Hanya jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Hanya bagi Allah saja. Nah, kita harus punya pemahaman yang benar. Sehingga kita harus juga memahami teknik-teknik mesmerising. Kalau Anda mau belajar teknik mesmerising, ada beberapa buku yang kemudian saya bisa share, yang kemudian saya bisa belajar sama orangnya supaya punya perspektif. Nah, teknik mesmerising ini digunakan di dalam gereja. Lalu Anda bisa nonton film yang berjudul Konstantin yang diperankan oleh Kino, Kiano, Kino Rips. Itu sehingga Anda punya perspektif terbangun. Ada cara-cara yang digunakan, cara-cara yang digunakan di dalam pelayanan gereja. Dan pelayanan-pelayanan KKR dan pelayanan-pelayanan kesembuhan. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh kasih karunnya. Karena itu, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Mari menjadi umat yang kuat. Kita ada di tengah-tengah era di mana semua hal dapat diputarbalikkan. Orang tidak lagi bersumber kepada kebenaran. Tidak lagi bersumber. Karena itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dengar, pahami dengan baik. Pelajari, lalu kemudian ambil yang baik. Buat kesimpulan dan lakukan. Karena ketika kita punya pengenalan akan alat pengetahuan yang baik, maka praktik dalam hidup pun akan baik. Jangan percaya sama siapapun, pelajarilah Alkitab. Sekalipun dia pendeta di gereja, ujilah pengajaran. Karena itu, ujilah pengajaran. Rasul Pak Allah saja diuji, apalagi cuma pendeta kita. Apalagi cuma gembala kita. Yang hidup jaraknya jauh dari segi gap historis, jarak sejarah yang cukup jauh dengan Kristus. Karena itu, mari, jika kita semua mengenal kebenaran, mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus, maka semua kita akan dimerdekakan. Kata merdeka itu artinya set free, set captivized from the dominion of satans. Dan segala sesuatu, pikiran dan segala sesuatu. Dan biarlah kita menjadi manusia-manusia yang berubah dalam itu. Karena itu, kita harus mengasihi Tuhan dengan roh kita, akal budi, dengan pikiran kita. Maksimalkan potensi nalar kita untuk memahami hal-hal yang tidak benar, praktek-praktek yang tidak benar di dalam gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Seperti yang di saya, link videonya akan saya bagikan setelah ini. Videonya akan saya bagikan di bawah live stream ini. Anda bisa menilai, Anda bisa menilai, memilih, memutuskan. Tetapi dasar dari penerian itu adalah Alkitab. Sebagai sumber pedoman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, akhirnya segala hormat, segala puji, segala kemuliaan. Bagi Tuhan yang jauh melampaui apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan. Tuhan datang, pergilah kerajaan kami. Supaya kerajaannya dapat berkuasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.